Intro Halo guys, Anjonghase ya Ruben Di video kali ini, Refsuto Mix Random akan menyajikan hal yang berbeda Yaitu rekam drama Korea, tapi hanya episode 1 dan 2 saja guys Untuk kamu yang belum menonton dramanya Tidak hanya drama Korea saja, tapi drama China, drama Jepang, dan drama Thailand Yang menurut Mimin Bagus, dengan merekap episode 1 dan 2 Dan merekomendasikan untuk kalian tonton dan download episode selanjutnya guys Setelah Mimin melihat episode 1 dan 2 drama ini, sangat menarik Drama Korea, Pung Dat Chosan, Psikiatris Yang dibintangi oleh Kim Min Jae, Kim Hyang Gi, dan Kim Sang Kyung Drama ini menceritakan tentang seorang jenius bernama Yu Se-yob Yu Se-yob adalah putranya Menteri Personalia Yu Ho Myung Dan juga berteman dengan putra mahkota Yu Se-yob sudah menaklukkan dunia seni liberal dan sekarang di dunia medis Yu Se-yob sudah menjadi kepala ahli akupuntur di istana Dan terbukti, Yu Se-yob menyelamatkan Dayang yang hampir mati karena epilepsi Kemudian mengobati penyakit diare putra mahkota dengan ilmu akupunturnya Sehingga kemampuan medisnya semakin diakui raja Selain jenius, Yu Se-yob juga sangat tampan, menjadi idola, dan membuat para Dayang ingin sakit dan berobat kepadanya guys Tapi permasalahan datang kepada Yu Se-yob dengan sangat cepat Dan Yu Se-yob jatuh ke dalam skema Dewan Negara bagian kedua yaitu Jo Tai-hak Yang berkonspirasi untuk meracuni raja Choson yaitu Hyun Yang membuat penyakit bisul raja semakin parah Lalu ketika Yu Se-yob mencoba akupuntur pada raja Raja Hyun kehabisan darah dan meninggal Yu Se-yob dipenjara dan memperburuk keadaan Sementara itu, ayahnya yaitu Menteri Personalia Yu Hum-yung Sudah menyelidiki dan mengetahui kalau raja Hyun diracuni dan sudah melaporkan hal ini kepada putra mahkota Tapi Menteri Personalia Yu Hum-yung dibunuh oleh pembunuh utusan anggota Dewan Negara bagian kedua Ada saksi pembunuhan itu Tapi untuk saat ini, putra mahkota yang sekarang sudah menjadi raja Menumpuk sebagian besar kesalahan pada ayahnya Yu Se-yob Putra mahkota melakukan ini untuk membebaskan Yu Se-yob dengan hukuman yang lebih ringan Yaitu pengusiran dari Hanyang seumur hidup Dengan harapan, Yu Se-yob tetap hidup untuk mengungkap kebenaran di balik kematian mendiang raja Hyun Jauh dari Hanyang, Yu Se-yob bertemu dengan Soen Wu yang enerjik Soen Wu adalah calon pengantin yang lebih tertarik untuk memecahkan kasus pembunuhan dan pencurian ayam Daripada mencari perlengkapan pakaian Pencarian Soen Wu untuk pelaku membawanya ke tebing Dimana Yu Se-yob yang putus asa akan melompat Dan Soen Wu pun menyelamatkannya Soen Wu mengetahui dari alat akupuntur kalau Yu Se-yob adalah seorang tabib Dan Soen Wu mengatakan Yu Se-yob harus tetap hidup Karena Yu Se-yob akan menyelamatkan banyak nyawa Jangan hancurkan dirimu Karena kamu bukan orang yang menghancurkan Tetapi kamu adalah orang yang menyelamatkan Tetapi ternyata permasalahan juga datang kepada Soen Wu Karena ketika setahun kemudian Soen Wu yang ceria telah menjadi janda yang depresi Di tempat lain Ye Ji-han yang menjalankan klinik dengan putrinya yaitu Ip Bun Kemudian seorang anak kecil yaitu Jang Gun dan seorang nenek dengan demensia Mereka menikmati makanan yang tidak begitu lezat buatan Ip Bun Dan mendengar keramaian karena pertunjukan orang berjalan di atas tali Dan singkat cerita pria itu terjatuh dari tali guys Dan dibawa ke kliniknya Ye Ji-han Lalu Yu Se-yob bertemu dengan Ye Ji-han di sebuah tempat makan Dimana seorang pelanggan tersedak makanan Ketika Yu Se-yob mencoba melakukan akupuntur pada pria yang tersedak itu Ye Ji-han memperhatikan tangan Yu Se-yob yang gemetaran guys Karena melihat Yu Se-yob yang lambat Ye Ji-han kemudian datang untuk menyelamatkan Membantu pria yang tersedak itu Sehingga pria itu lolos dari maut Setelah kejadian itu Ye Ji-han menawarkan Yu Se-yob datang ke kliniknya untuk menyembuhkan tangannya Tetapi Yu Se-yob mencemooh tawaran itu guys Tapi di suatu malam Yu Se-yob harus buru-buru menuju ke klinik Ye Ji-han Ketika Yu Se-yob menyelamatkan Soen Wu karena tenggelam Yu Se-yob dan pelayannya yaitu Manbok Tidak diizinkan pergi oleh Ye Ji-han sebelum Soen Wu sadar Akhirnya Yu Se-yob dan pelayannya menginap di kliniknya Ye Ji-han Dan satu ruangan dengan pasien pria yang bisa berjalan di atas tali Kemudian keesokan paginya ternyata Soen Wu sudah melarikan diri dari klinik Dan Ye Ji-han meminta Yu Se-yob yang bangkrut bertanggung jawab Atas biaya pengobatan Soen Wu yang telah melarikan diri guys Karena Yu Se-yob tidak bisa membayarnya Ye Ji-han kemudian menawarkan Yu Se-yob bekerja selama 11 hari Di klinik untuk melunasi hutang Atau dikirim ke kantor hakim untuk menerima hukuman Lalu pelayannya Yu Se-yob yaitu Manbok Meyakinkan dengan memaksa Yu Se-yob Untuk menanda tangani perjanjian dengan Ge Ji-han Dan Yu Se-yob setuju dengan syarat yaitu Yu Se-yob akan diizinkan pergi setelah Yu Se-yob Bisa menyembuhkan pria pejalan kaki di atas tali Dan pria sakit itu harus benar-benar bisa kembali berjalan di atas tali Karena PTSD akupunturnya Yu Se-yob menggunakan metode alternatif untuk mengobati pria itu Kesokan harinya secara ajaib Pria itu ingin menunjukkan kalau dirinya sudah sembuh Dan siap berjalan di atas tali lagi guys Tapi pria itu terjatuh lagi Dan karir pria itu sebagai perjalan kaki di atas tali sudah berakhir Tapi Yu Se-yob mampu meyakinkannya Bahwa akhir karirnya bukanlah akhir dunia bagi pria itu Untuk memenuhi keinginan pria itu Berjalan di atas tali untuk terakhir kalinya Yu Se-yob meletakkan tali di tanah Dan mendorongnya untuk berjalan menyeberang Pria itu bahagia berjalan di tali dengan sorak-sorai anggota rombongannya Dan akhirnya pergi dengan berlapang dada Tapi karena Yu Se-yob tidak cukup untuk menyembuhkan pria itu Agar bisa berjalan di atas tali lagi Kontraknya dengan Gye Jihan tetap berlanjut Dan Yu Se-yob tidak punya pilihan selain tetap tinggal dan bekerja di klinik Lalu suatu ketika setelah melakukan panggilan rumah ke tempat pasien dengan Gye Jihan Tiba-tiba ada seorang pelayan meminta tolong pada Yu Se-yob Untuk menolong nona mudanya yang ternyata adalah Se-un Wu Se-un Wu telah memotong pergelangan tangannya Dan Yu Se-yob membeku saat melihat darahnya Karena gelas balik dari ranjang kematian Mendiang Raja Muncul lagi menjadi trauma di benak Yu Se-yob Kemudian Yu Se-yob memanggil Gye Jihan untuk melakukan akupuntur Ibu mertuanya Se-un Wu berpura-pura prihatin Memberi Yu Se-yob dan Gye Jihan uang Agar menyiapkan tonik untuk Se-un Wu Dan kemudian dengan sikap hangat Menawarkan Yu Se-yob dan Gye Jihan beberapa daun bawang acar Tapi ketika Yu Se-yob dan Gye Jihan pergi Ibu mertuanya Se-un Wu mengunci Se-un Wu di gudang penyimpanan Lalu kakak iparnya Se-un Wu yang baik Meminta agar ibunya membebaskan Se-un Wu Tapi karena kakak iparnya Se-un Wu tidak bisa lulus ujian negara Hal itu menjadi alasan Jadi pendapatnya tidak bisa diterima oleh ibunya Kembali ke klinik Yu Se-yob awalnya tidak mau membantu Gye Jihan Tapi karena banyaknya pasien Yu Se-yob berubah pikiran Membuat antrian orang-orang yang sakit Memeriksa dan membuat resep obat untuk pasien Tapi karena kebiasaan makan manbok Hutang Yu Se-yob terus menanjak Dan kontrak Yu Se-yob di klinik juga diperpanjang Gye Jihan senang dengan situasi ini Karena Gye Jihan bisa menggunakan bantuan profesional di klinik Dan Yu Se-yob berlahan-lahan juga mulai menyesuaikan diri Dan untuk ibun dan banyaknya pasien wanita Itu karena ketampanan Yu Se-yob yang menerangi klinik itu Lalu di suatu malam saat nenek teringat Dengan masa lalu dikejar oleh orang-orang jahat Yu Se-yob menenangkannya Nenek yang ketakutan memanggil Yu Se-yob dengan sebutan Pong Yang sama dengan nama putranya Dan keadaan itu membuat nenek tenang Nenek adalah salah satu wanita Yang kembali ke Choson setelah invasi barbar Tetapi orang-orang yang kembali dalam keadaan hidup Disebut sebagai promise kiyus Dan dijauhi oleh orang-orang Bahkan ditolak oleh negara Yang belum mengetahui promise kiyus Adalah seseorang yang berganti-ganti pasangan Inilah sebabnya Mengapa putranya lebih suka menganggap ibunya sudah mati Untuk mempertahankan status sosialnya Se-un Wu juga berada di antara orang-orang di sekitarnya Yang lebih suka menganggapnya mati Se-un Wu dilarikan ke klinik lagi setelah upaya keracunan Sayangnya Yu Se-yob tidak dapat menemukan penyebab langsung dari keracunan Dan Yu Se-yob mencurigai Kalau racun itu ada di dalam tonik herbal Yang diminum oleh Se-un Wu Yu Se-yob menyelidikinya Tapi ibu mertuanya Se-un Wu Untuk membuktikan kalau dirinya tidak bersalah Meminum tonik herbal itu guys Orang tuanya Se-un Wu Mengunjunginya di klinik Sementara ibunya ingin membawa Se-un Wu pulang Ayahnya enggan Karena perintah masyarakat Yang mengatakan menantu perempuan adalah milik keluarga suaminya Dengan demikian Se-un Wu setelah sembuh Akan pulang ke rumah ibu mertuanya Tapi di suatu malam Se-un Wu mencoba untuk melompat dari tebing yang sama Ketika Se-un Wu menyelamatkan Yu Se-yob dari melompat Kali ini Yu Se-yob yang menghentikan Se-un Wu Dan saat Se-un Wu menangis Yu Se-yob menghiburnya Dengan cara yang sama Seperti yang Se-un Wu dulu lakukan kepadanya Yu Se-yob mengingatkannya bahwa dulu Se-un Wu mengatakan kepadanya Kalau Yu Se-yob akan menyelamatkan banyak nyawa Dan kini Yu Se-yob memohon kepada Se-un Wu Untuk memberinya kesempatan untuk menyelamatkannya Kesokan harinya Saat mereka makan siang bersama Manbok meminta Janggun Untuk mengajarinya memisahkan herbal obat yang terlihat sama Dan Janggun Mengatakan herbal obat-obatan itu Tidak boleh dicampur Karena bisa membuat pasien Jadi kesakitan Atau bahkan meninggal Dan sudah seharusnya Ramuan yang tampak serupa Dengan satu sama lain itu Dipisahkan Karena pembicaraan itu Yu Se-yob mendapatkan momen Tentang bagaimana Se-un Wu diracuni Saat itu ibu mertuanya Se-un Wu Menukar daun bawang acar Dalam makanan Se-un Wu Dengan daun beracun yang mirip Ternyata diceritakan Jika seorang janda bunuh diri Pemerintah akan memujinya Karena kebajikannya Dan memberi penghargaan kepada keluarga mertuanya Oleh karena itu Rencana besar ibu mertua adalah Agar Se-un Wu membunuh dirinya sendiri Setelah itu pemerintah akan memberikan gelar Kepada putranya yang lebih mudah Sebagai hadiah Aikuh Kemudian Yu Se-yob memberi ibu mertuanya Se-un Wu Sebuah ultimatum Lepaskan Se-un Wu dari keluarga Atau hadapi konsekuensi dari percobaan pembunuhan Wow Ternyata zaman dulu di Korea Ada yang seperti itu ya guys Atau hal ini cuma fiktif saja Mimin juga gak tau Tapi Yu Se-yob Tidak selesai dengan kotbahnya Tentang kematian sebagai bukti kebajikan Karena selanjutnya adalah Mengatur pertemuan dengan putra nenek Yu Se-yob dan Se-un Wu Mengantar nenek menemui putranya Tapi putranya menolak kehadiran nenek Lalu San Wu bertanya kepada putranya nenek Kapan dia akan berhenti membiarkan masyarakat Membuatnya mendorong ibunya menjauh Ketika dia jelas-jelas merindukannya Dan saat sang putra bergulat dengan perasaannya Nenek mengungkapkan sebuah bungkusan yang selalu dia bawa Yang berisi hadiah yang telah nenek kumpulkan Setiap tahun untuk putranya Dan hal ini telah meluluhkan hati putra nenek Dan akhirnya ibu dan anak ini saling berpegangan Dalam pengampunan dan penerimaan Mimin gak bisa mengekspresikannya Tapi adegan pertemuan ibu dan anak ini Sedih sekali Jadi baper Nenek tidak ingin tinggal bersama putranya Dan memilih kembali ke klinik guys Ketika mereka kembali ke klinik Yu Se-yob memberitahu Se-un Wu tentang dirinya Kehancuran karirnya Dan kehilangan keluarganya Tapi nenek telah mengajarkan sesuatu tentang bertahan dan menunggu Karena jika Yu Se-yob mati begitu saja Yu Se-yob hanya akan diingat sebagai rakyat yang tidak setia Putra yang tidak berbakti Bodoh dan seorang tabib pengecut Dan Yu Se-yob ingin Se-un Wu merenungkan semua tindakannya Dan menjadi pribadi yang baru Melihat nenek berseri-seri dengan gembira Saat memanggil Yu Se-yob dengan sebutan Pung Hal itu membuat Yu Se-yob memutuskan untuk mengganti namanya menjadi Yu Se-pung Karena selama dirinya bisa membantu orang Perubahan namanya tidak akan menjadi masalah Yu Se-pung akhirnya bisa tersenyum tulus untuk pertama kalinya Untuk menghibur Se-un Wu Yu Se-pung membawanya ke pasar malam khusus wanita Untuk menjelajahi pemandangan yang indah Dan saat Se-un Wu dengan lembut berayun di ayunan gantung Se-un Wu menutup matanya dengan putus asa Dan membuka matanya untuk berharap Saat Se-un Wu dan Yu Se-pung pergi Mereka bertemu dengan seorang pejabat muda Yaitu Jusin Wu Se-un Wu mengenalinya Dan terlihat cukup senang melihatnya Tapi sementara Jusin Wu tersenyum pada Se-un Wu Senyum itu menghilang dari wajah Jusin Wu Saat matanya melihat kepada Yu Se-pung Jusin Wu itu adalah putra angkatnya Dewan Kerajaan Jutai Hagais Episode 1 dan 2 selesai Guys jangan lupa subscribe dan komentar kamu ya Untuk episode 3 dan seterusnya Kalian bisa download drama ini Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye